Tim penyidik Polres Kota Palopo kembali melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara terkait kasus pembunuhan demisioner ketua GMKI Palopo. Rekonstruksi pertama yang dilakukan sebelumnya di Polres menuai kontroversi dari kalangan mahasiswa dan juga masyarakat, sehingga permintaan untuk melakukan rekonstruksi kedua pun diajukan. Dalam rekonstruksi kedua ini tersangka bernama Hamka memperagakan adegan yang terjadi di Jalan Depodegorok, Lurahan Batu Pasih, Kecamatan Waratimur, Kota Palopo. Pada adegan ke-13, Hamka mengambil sebila badik lalu menikam korban bernama Awal Banggai hingga tewas. Kemudian pada adegan ke-14 tersangka melarikan diri dari lokasi kejadian. Guna memperkuat bukti yang ada, dua orang saksi juga dihadirkan dalam rekonstruksi ini. Identitas saksi tidak diungkapkan pihak kepolisian guna menjaga kerahasiaan dan keamanan para saksi. Rekonstruksi kedua ini dilakukan sebagai langkah lanjutan dalam proses penyidikan kasus pembunuhan yang mehebohkan masyarakat Kota Palopo. Kehadiran mahasiswa dan masyarakat dalam aksi protes mereka terhadap rekonstruksi pertama, menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Polres Palopo berkomitmen untuk mengusut kasus ini hingga tuntas dan menemukan kebenaran di balik pembunuhan ini. Mereka juga berharap agar masyarakat dan mahasiswa dapat memberi dukungan serta memberikan informasi yang relevan untuk membantu jalannya proses penyelidikan. Hari ini melaksanakan rekonstruksi terkait kasus pembunuhan yang mehebohkan masyarakat dan mahasiswa dapat memberikan rekonstruksi di tempat kejadian. Ada sekitar 16 kejadian tadi yang kami melakukan berjalan lancar. Kasus pembunuhan ini juga menjadi perhatian serius pihak berwajib dan juga masyarakat karena melibatkan tokoh penting dalam organisasi mahasiswa. Zulfi Kri mengabarkan untuk orang seru ya, Surya TV. Terima kasih telah menonton!